Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore atau malam Yang mendengarkan atau yang melihat video ini Di sini saya cuma pengen share aja Tentang kemarin yang bertanya-tanya tentang bug banti Jadi kalau kita melihat apa sih itu bug banti Anda bisa tanyakan pada google dulu Pada google, apa itu bug banti Ini salah satu sayembara Dimana ini merupakan legal dari penyelenggara Atau si yang melakukan Atau yang memberikan proses filter dari vulnerability atau kerentanan Jadi kita ini sebagai seorang pentes Di sini tolong dihilangkan mindset tentang hacking atau hacker Jadi kalau Anda mau belajar tentang hacker-hackeran Atau prank hacker dan sebagainya silahkan ke channel lain Di channel saya, di channel Joko Dwi Santoso Di sini tidak mengajarkan tentang dunia hacking Cuma dalam materi-materi yang ada di konten-konten di video saya Atau di channel saya itu beberapa tools memang digunakan untuk Penetrasi testing atau untuk ngecek kerentanan Atau vulnerability access dan sebagainya itu ada di situ semuanya Nah sebelumnya mohon maaf nih Selama nggak bikin konten ya Kemarin baru kena kopet gitu ya Harus isoman dulu dan Akhirnya Alhamdulillah udah sehat Dan bisa kembali lagi Isi konten yang saya harapkan bisa bermanfaat Kereka-kereka semuanya Jadi program bakhanti ini Atau bakhanti program adalah program bakhanti di Indonesia Lebih dikenal dengan istilah bakhantar Jadi si orangnya ini adalah bakhantar ya Adalah kesepakatan yang ditawarkan oleh Banyak situs web Organisasi dan pengembang perangkat lunak Dimana individu dapat saling Dapat keuntungan ya 50-50 disitu ya Jadi misalnya saya punya web Terus saya membuat sayembara Siapa yang bisa tahu Kerentanan dalam situs saya Atau website saya Maka akan saya berikan reward Bisa reward itu bisa uang Bisa certified Atau bisa merchandise Bisa seperti itu Nah google sendiri juga pernah Menggunakan sayembara Bakhanti juga Untuk google itu sendiri Ini tentang Bakhanti Di Indonesia ada program Namanya cyber army Jadi teman-teman bisa lah Nyari di googling itu Banyak sekali ya Bakhanti program Mode cyber army Ini adalah Inisiatif perusahaan Yang mengapresiasi Temuan celah keamanan Dari para peretas Nah ini disebutkan Bakhantarnya tadi Nah bagi teman-teman Yang pengen belajar Tentang bakhanti Selain di video saya kemarin Itu ada link disini ya Ada pentester Dotline gitu ya Itu anda bisa melihat List of bakhanti disini Disini ada challenge Terus ada The 5 hacking newsletternya Ada The Buck Hunter podcast Ada tip dan triknya Ada tutorialnya Jadi teman-teman bisa belajar disini Disini sudah ada semuanya Ada vulnerabilitynya adalah CSRF Tipe confusion Disini ada Rewardnya kosong ya Jadi Nanti kelihatan kok Ada rewardnya Ini ada Ada rewardnya Ini facebook vulnerability Ini oleh Mahamad Solikin Jadi teman-teman akan tahu Siapa sih yang Yang resource disini Yang bisa memecahkan disini Nanti Autornya akan kelihatan sekali Disini nih Ini Google The journey from google Honorable mention Tuhalaframe Ini dari Akas Pasnet Ini ada ID nya Terus Kalau facebook Dibayar 3000 dolar Idor disini ya Ini pada Bulan 7 Tanggal 30 2021 Kemarin Ini sudah ada Dipecahkan oleh Mahamad Solikin Anda bisa tracking juga Atau OSIN Jadi Nanti akan saya bahas juga Tentang Apa sih OSIN itu OSIN adalah OS intergen Dimana Orang Bisa Mestalking Atau mencari tahu Bisa dari image Atau Baik dari Identitas yang lainnya Atau dari nomor Nomor rangka Dan sebagainya Mungkin kita bisa mencari Identitas orang tersebut Jadi Tidak melulur Tentang C1 Dan sebagainya Atau Pakai facebook Atau twitter Itu tambahan Itu ada Itu merupakan Teknik forensik Jadi mengumpulan Atau mengkoneksi data Disitu Tapi saya disini Tidak menggunakan Prank name IP Dan sebagainya Jadi Lebih ke aspek Bagaimana teman-teman Mengetahui cara kerjanya Mekanisme kerjanya Bagaimana Kalau kita bisa Punya data Seperti itu Kita bisa Mendapatkan data Seperti apa Nah seperti itu Di channel saya Yang akan saya bahas Akan Ngarahnya kesana Baik teorinya Maupun di Prakteknya Jadi Ada yang saya Bacakan Tentang Bacakan slide nya Ada yang Langsung saya Main langsung Seperti ini ya Jadi Langsung Seperti ini Terus Ini Google bug Banti Ini reward nya 500 dolar Ini CSS Dose on google keep nya Oleh Tomaso De Ponte Ini ya Ini dibayar Ini dibayar Ini juga dibayar Akun takeover via store Ekss nya Juga dibayar 1000 dolar Nah ini ada Beberapa Harga Harga yang bisa Teman-teman Lihat Ketika menyelesaikan Sebuah Bug Banti Ada juga Yang Gede Ini dari Microsoft Ini 36 Ribu Dollar Ini guys Block Post attacking Dev tool nya Terus Kalau kita Bawah Juga masih ada Banyak ya Masih ada banyak Sekali One fix nya Ini Ini google Either on Client On config nya Ini Punya Google juga Ini CVE nya 10.000 Jadi Masih banyak ya Disini masih banyak sekali Ada 54.000 Dan sebagainya Nanti teman-teman Bisa Baca Ini tiktok Jadi Berhati-hati Nanti juga akan Saya bahas tentang Whatsapp KB Yang Sangat Meresahkan Sebenarnya Kalau teman-teman Suka mod nya Juga gak apa-apa Cuma Berhati-hati Karena itu Merupakan program Tidpati Atau program Tiga Ketiga Itu Lebih 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 Awareness Disitu Jangan asal Main Klak klik Klak klik Jadi Nah Dari list nya Ini Teman-teman Bisa kategorikan Saya pengen Lihat What up nya Hasil jadinya Kita bisa Lihat Misalnya Di tahun 2021 Ini Anda bisa Lihat Ini Semua Tahun 2021 Kalau Pengen Lihat Tinggal Diklik Di Jadi Tergantung Dari Koneksi Ini CVE nya Ini CVE nya CVE ini Bisa Anda Cari Ini Ini Dari Suffersite Request Procreary Atau Dari SSRF Dari Jitbrain Utrek Jadi Kalau Mau Nyari Tinggal Klik Kanan Di Set Aja Disini Kalau Bingung Langsung Set Nah Ini Kita Ini Ini Tambah Ful Ne Berditi Nanti Teman Teman Akan Tahu Nvd Dot NIST Dot Gov Ini Computational Logic Jadi Semua Standarnya Disini Terus Biasanya Digunakan Untuk Parameter Jadi Tingkat Levelnya Itu Dikatakan High Risk Terus Middle Terus Di Low Seperti Apa Jadi Berdasarkan Dari National Vulnerability Database Itu Adalah Nvd Biasanya Bisa Pake Yang Ini Juga Bisa Pake CV Detail Ini Juga Bisa Ini Bisa Bisa Pake Seperti Ini Kalau Kita Mau Menyari Ini Ada Skornya Juga Ya Jadi Kalau Anda Bingung Disini Sudah Ada Skornya Disini Dan Anda tinggal Cari Teknik Kerentaranya Seperti Apa Contohnya Misalnya Kita Nyari Yang Ini Kita Copy CVE Kita Copy Kita Pindah Kesini Kita Pasto Kita Set Disini Nah Ini Kan Ketemu Scoring Ketemu Ini Database Yang Sudah Ada Semuanya 2020 2020 2020 2020 Semuanya Cari Yang Terbaru Misalnya Paling Baru Berapa Tahun 2020 Ya Sudah Masuk Nanti Berapa Masuk Disini Berapa Nah Kalau Misalnya Disininya Kalau Nggak Masuk Anda Bisa Nyari Disini Ini Punyanya Nvd Punyanya Di Nst.gov Terus Ada Lagi Dimitri Ini Yang Detail Ini Yang Get Print Lock Tadi Ya Yang Detail Tadi Nah Anda Bisa Cari Tingkat Tanya Base Skor 7.5 Masuk High Dan Ini Anda Bisa Lihat Lagi Oh Dia Lari Kemana Saja Ini Bisa Kalian Lihat Vendor Nya Ini Blok Nya Di Disini Terus Anda Ambil Yang Versinya Ini Kalau Kita Lihat Base Skor Nya Disini Bisa Kita Klik Juga Lari Kemana Scoring Tadi Yang Dikudakan Tadi Ya Terus Kita Lihat So Equation Ini Kalau Teman Teman Yang Kuliah Ini Juga Bisa Dimasukkan Sebagai Rumus Disini Nanti Dan Digunakan Untuk Jurnal Jurnal Internasional Bisa Ini Form Yang Dideteksinya Ini Dari Kumpulan Kumpulan Yang Sudah Terdetek Tadi Contohnya Tadi Disini Treteknya Ini Write up Jadi Dia Memberikan Code Disini Anda Tinggal Kalau Makanya Di Dunia Cyber Security Ya Harus Paham Ya Harus Paham Dengan Bahasa Pemograman Tapi di Channel Saya Belum Saya Larikan Ke Arah Ke Bahasa Pemograman Jadi Teman-teman Paham Dulu Bagaimana Menggunakan Tools Yang Baik Bagaimana Tingkatan Resikonya Sebelum Anda Berbuat Lebih Jauh Takutnya Asal Comot Coba 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 Bermasalah Bermasalah Bukan Bermasalah Dengan Orang Tua Ini Bermasalah Dengan Hukum Tindakan Kriminal Tindakan Crime Berbahaya Anda Kalau Mau Berbicara Tentang Dunia Hacking Juga Anda Harus Siap Siap Tapi Bang Kalau Seorang Hacker Itu Jarang Apa Ya Ketangkep Itu Ya Dilihat Dulu Ketangkannya Kan Ada Yang Diexpos Ada Yang Tidak Tentu Seorang Cyber Atau Seorang Hacker Itu Memiliki Tingkatan Knowledge Yang Luar Biasa Ya Mungkin Dia Bisa Membersihkan Jalannya Clear Lock Dan Sebagainya Biar Tidak Terdeteksi Jaringannya Pun Juga Menggunakan Jaringan Yang Private Itu Teknik Model Model Mereka Sediri Nah Teman Teman Tinggal Pelajarin Disini Terus Kalau Mau Lari Di Challenge Juga Ada Disini Challenge Ini Ada Challenge Tapi Masih Awal Masih Bukan Awal Masih Lama Ini Ini OAS Ini Logic Ada Diberikan Challenge Disini Tinggal Anda Kerjakan Sudah Ada Semuanya Ini Kalau Mau Belajar Tentang Sebagai Seorang Bug Hunter Atau Bug Banti Ini Tentang Metode Metode Belajarnya Disini Jadi Teman Teman Kalau Mau Belajar Ya Mari Cari Bug Banti Di Youtube Ya Enggak Semuanya Dapat Teman Teman Harus Kolaborasi Antara Audiovisual Dengan Cuma Tekstual Audiovisual Dengan Tekstual Mungkin Lebih Enak Cara Belajar Dengan Audiovisual Cuma Saya Sendiri Selaku Saya Membuat Video Atau Membuat Konten Saya Lebih Preferinya Menggunakan Tekstual Yang Pertama Paling Buat Kopi Paste Disitu Kopi Paste Udah Enak Mas Tinggal Klik Dengan Ball Paste Ball Paste Kayak Gitu Gitu Tentang Situs Pentasterland Jadi Share Kan Teman Teman Kalau Mau Lebih Belajar Ya Tetap Gali Terus Berapa Persen Kalau Kita Mau Lihat Di Video Terus Sering Ikut Beberapa Coach Atau Webinar Atau Seminar Atau Workshop Cari Coach Yang Modalnya Free Banyak Kok Teman Teman Punya Telegram Cari Udemy Itu Banyak Sekali Ecos Banyak Yang Gratis Banyak Teman Teman Bisa Latihan Disitu Dan Mungkin Bisa Sebelum Kuliah Anda Punya Certified Banyak Lewat Udemy Atau Bisa Pake Cosera Atau Bisa Pake AC Consil Atau Bisa Pake Comtia Atau Pake Cisco Itu Ada Semuanya Disitu Kalau Mau Open Source Bisa Latihan Dengan Mungkin Belajar Tentang BSD Terus Belajar Lagi Juniper Belajar Lagi Tentang Redhead Redhead Sekarang Sudah Ada Certified Competency Jadi Teman Teman Bisa Bisa Enak Cara Belajarnya Enak Disitu Semoga Tidak Boring Tentang Ini Jadi Kalau Melihat Disini Ada Namanya NVD Dan Kita Bisa Melihat Namanya NIST Framework Cybersecurity Apa sih Seperti Framework Seperti Apa Anda Buka Dibuka 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 Punyanya NIST Nanti Ketemu Framework Versi 1 Ada Recover Identify Protect Detect Respond Ini Satu Stakeholder Dari Framework New Framework Dibuka Core Tish Profile Ini Yang Harus Anda Lakukan Dan Kerjakan Jadi Jangan 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 Bingung Tinggal Tinggal Ini Aja Tinggal Buka Aja Disini Dari Cybersecurity Framework Dari Identify Anda Harus Ngapain Aja Disini Berarti Dibetakan Lagi Ada Sustansinya Harus Mengetahui Tentang Asset Management Terus Ada Business Information Governance Risk Assessment Risk Management Strategi Sedangkan Protect Ada Berapa Hal Meliputi Dari Ini Semuanya Protect Pun Juga Sama Respond Nya Sama Recover Juga Sama Jadi Paham Dulu Paham Dulu Jadi Jangan Terlihat Gini Saya Sampai Sekarang Masih Bingung Makanya Channel Channel Saya Di Channel Joko Drisantoso Ini Bender Sama Tantang Bisa Rubah Semuanya Saya Rubah Biar Mainset Teman Tidak Tidak Melihat Channel Channel Hacker I'm not Hacker Disini Saya Hanya Seorang Dosen Yang Niatan Saya Memberikan Knowledge Memberikan Informasi Yang Bisa Dimanfaatkan Oleh Orang Lain Itu Aje Kan Banyak Teman Teman Yang Mungkin Kuliah Mahal Sekolah Juga Mahal Ada Yang Terputus Gara Biaya Nah Tujuan Saya Hanya Memberikan Satu Video Rangkuman Apa Yang Saya Pelajari Saya Share Maka Saya Kasih Nama Seperti Mata Kuliah Yang Saya Ajar Di Kampus Saya Itu Bisa Ada Praktikan Terus Ada Pelajarin Kalau Misalnya Ada Yang Kurang Tulis Disitu Tulis Misalnya Anda Mau Bahasa Apa Tentu Saya Akan Mempending Dulu Banyak Request Yang Tentang Pak Tolong Request Tentang 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 Hack Ini Tentang 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 Nanti 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 Saya Bahas Ke Aras Biasanya Saya Menjawab Saya Belajar Dulu Ya Saya Belang Gitu Karena Menurut Saya Pahami Dulu Kontek Teorinya Seperti Apa Anda Paham Dulu Kontek Teorinya Anda Paham Dulu Kontek Resikonya Baru Tentang Setelah Tentang Anda Hanya Ingin Sekedar Tahu Atau Anda Mengetahui Untuk Mencobanya Tanpa Melihat Resiko Itu ya Anda Tahu Dan Tahu Resikonya Sehingga Anda Tidak Mau Melanjutkan Itu kan Anda Sepaham Juga Disitu Nah Yang penting Disitu Oke Ini Tentang Satuan Di Mempelajari Tentang Bug Banti Kalau Bingung Cari Lagi Bagi Banti Program Anda Bisa Cari Disini Ini Ada Di Back Cout Itu Juga Ada Cyber Army Juga Buka Hacker One Ini Sering Dipakai Jadi Don't Use What Up Travel Loka Kemarin Ini Bugnya Seperti Apa Facebook Intel Nero Terus Dari Mozilla Pun Dari Browser Juga Ada Dan Bukunya Juga Ada Jadi Kalau Mau Nyari Bukunya Gampang Tetap Pakai Dorking Jadi Index Bukan Index Misalnya Bug Banti File Type PDF Ini Bisa Cari Seperti Ini Jadi Anda Bisa Cari Guide Ini Guide Terus Testing Seperti Apa Full Text Dari Ini Juga Anda Bisa Lihat Jadi Sudah Ada Semuanya Di Eker Ruang Ini Banyak Ini Juga Ada 72 Alaman Daftar Isinya Ada Assessment Ada Preparation Funability Management Alogative Resource Dan Sebagainya Contohnya Simpelnya Gitu Saya Pengen Tahu Tentang Funability Access Misalnya Kan Makanya Gini Sodan Dot Ayo Makanya Gini Aja Kita Maka Satu Website Aja Detik Dot Kom Apakah Dia Terdeteksi Di Sodan Atau Tidak Disini Nanti Jadi Kalau Misalnya Ada Kerentan Nanti Terdeteksi Oleh Set engine Sodan Ini Kalau Tidak Ada Ya Sudah Tidak Ada Contohnya Seperti Itu Nah Misalnya Kita Tahu Disini Ada IP Yang Terdeteksi Oleh Sodan Cara Deteksinya Simple Jadi Yang Anda Cek Disini IP Anda Tinggal Klik Klik Apakah Disini Ada Funability Nggak Kalau Nggak Ada Kosong Ini Kosong Ini Juga Kosong Karena Move Disini Biasanya Kukling Kukling Nya Kayak Gitu Ini Juga Stop Ini Juga Stop Ini Kalau Mau Nyari Bagaimana Dengan Funability Yang Ada Contohnya Saya Contohkan Dengan Saya Nggak Nosting Kampus Saya Jadi Ada Sebenarnya Atau Bisa Nyari Ini SMK SCH SCH Gitu Aja Nah Kita Akan Ketemu Disini Cari Cari Ini Yang Kita Nggak Tahu Isinya Apa Disini Kita Buka Yang Kita Copy Disini Kopi Anda Pindahin Disini Kira-kira Disini Ada Nggak Biar Dia Cari Di SMKN Negeri Satu Selapai Temanya Tetap Belakangnya Karena Dia Sekolah Hanya Pakai SCH ID ID Karena Dia Berada Di Indonesia Ini Harus Paham Juga Tuh Kosong Nggak Ada Disini Ada Sebenarnya Tapi Yang Simple Aja Ini Aja Simple Sepertinya Kayak Gini Ini Punya Kampus Saya Semoga Aja Terdetek Oleh Sudah Nah Cara Lain Ada Nggak Untuk Deteksi Kerentangan Ada Banyak Ada Banyak Sekali Saya Langsung Tahu Celah Disini Misalnya Saya Pakai Yang Ini Karena Sebenarnya Disini Juga Nggak Boleh Kalau Anda Ngelihat Disini Masih Stimik Sekarang Sudah Universitas Sorry Kalau Misalnya Agak Lambat Lambat Karena Saya Kalau Nonten Di Rumah Hanya Mengandalkan Koneksi Tethering HP Itu Aja Saya Harus Ngecek Koneksinya Yang Pake Pink Nah Disini Ada Ada Dua Funability Ini Maksud Saya Tadi Kalau Misalnya Ada Ada Kerentanan Nanti Kena Teknik Port Yang Terbuka Semuanya Disini Nah Anda Bisa Cari Skornya Kalau Disini Misalnya Nggak Ada Tinggal Gini Copy Tadi Set Copy Terus Set Anda Baca Nih Kerentan Dimana Dibaca Disini Ini Funksinya Buat Apa Kalau Bingung Nggak Mudeng Bahasa Inggris Pakai Google Translate Ya Kalau Nggak Ngerti Ya Pakai Google Translate Tuh Al Indonesia Nah Ini Baca Perilaku Yang Dapat Amati Dari Jarak Jauh Tadi Remote Jelas Tentang OTSS2 .C Yang digunakan Ini Yang bisa Digunakan Atau Open SSN Yang Terbuka Nah Berapa Skornya Kalau Pengen Tahu Skornya Tinggal Anda Searching Disini Nanti Kan Anda Ketemu Dengan NVD Atau Dan Bagaimana Anda Lihat Skornya Disini Kira-kira Skornya Berapa 5.3 Medium Disini Ini Cara Ngecek Kerentanan Ya Cara Ngecek Kerentanan Salah Satunya Juga Bisa Menggunakan Tadi Sodan Dan Bisa Menggunakan Yang Lain Oke Mungkin Segitu Tentang Informasi Tentang Prosesnya Bagbanti Itu Bekerja Seperti Apa Ini proses Awal Ini Pengetahuan Awal Selebihnya Tergantung Dari Eksplorasi Jendengan Jendengan Semuanya Tergantung Anda Semuanya Jadi Lebih Jauh Eksplornya Lebih Bagus Lagi Lebih Dalam Eksplornya Lagi Lebih Keren Lagi Lebih Mantul Lagi Seorang Bantar Kan Gak Mungkin Cuma Mengandalkan Yang Saya Butuhkan Untuk Tantangan Ini Atau Challenge Ini Oke Sekian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh